Nama krezerit Surabaya, Budi Said kembali menyita perhatian publik. Setelah sempat menang dalam gugatan dengan PT Aneka Tambang TBK atau Antam tahun lalu, kini Budi Said justru menjadi tersangka dalam kasus jual-beli emas logam mulia PT Antam. Budi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa oleh penyidik jaksa agung muda, tindak pidana khusus di kejaksaan agung pada Kamis, 18 Januari 2024. Lalu siapa sebenarnya sosok Budi Said yang dijuluki krezerit Surabaya? Budi Said merupakan pengusaha yang berasal dari Surabaya. Sosoknya diketahui sebagai direktur utama di perusahaan yang bergerak di bidang properti, yakni PT Trijaya Kartika Group. Perusahaan ini mengelola properti mewah termasuk perumahan, apartemen, hingga plaza. Properti yang cukup terkenal adalah Plaza Marina, yang merupakan pusat perbelanjaan dengan konter handphone lengkap yang ada di kota Surabaya. Beberapa perumahan mewah juga dikembangkan perusahaan Trijaya Kartika, antara lain Kertajaya Indah Ricensi di Sukolno, Taman Indah Ricensi di Geluran Sidoarjo, dan Florencia Ricensi di Gebang Sidoarjo. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi pengembang apartemen di kota Surabaya bernama Puncak Marinang yang terletak di Margorijo Indah. Properti-properti mewah itulah yang membuat Budi Said mendapat julukan sebagai Crazy Rich Surabaya. Di tahun lalu, Budi Said berhasil memenangkan kasus melawan PT. Antam. Awalnya Budi merasa ditipu oknum marketing Antam, kemudian ia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Surabaya. Hakim kemudian memenangkan gugatan Budi tersebut. Namun pihak Antam mengajukan banding atas putusan tersebut. Budi Said bahkan sampai mengajukan gugatan ini, ke tingkat kasa CMA. Kasus ini pun terus berlanjut, hingga pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan PT. Antam dimenangkan kembali oleh Budi Said. Meski sempat menang dalam kasus gugatan, kini Budi Said justru menjadi tersangka kasus jual-beli emas logam mulia PT. Antam. Budi ditetapkan menjadi tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Jampik Sus pada Kejaksaan Agung pada Kamis 18 Januari 2024. Rezirid Surabaya itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Budi akan ditahan di rumah tahanan Salimba, Cabang, Kejagung. Budi Said diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya untuk membeli emas logam mulia dengan harga lebih murah. Akibatnya, PT. Antam ditaksir mengalami kerugian hingga 1,1 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!